Borneo FC tebar ancaman, Madura United bakal menderita di Segiri Borneo FC menjamu Madura United dalam lanjutan Liga 1 Laga akan berlangsung di Stadion Segiri Samarinda, Sabtu-Tanggal 1 Oktober tahun 2022 Menghadapi Madura United, pelatih Borneo FC Andre Gaspar tebar ancaman dan bakal bermain menyerang Dari sesi latihan kemarin di Stadion Segiri, dia intens berkomunikasi dengan lini depan pesut etam Iya, saya mau menang di setiap pertandingan Saya terus memotivasi pemain agar selalu bekerja keras Tegas Gaspar dikutip dari LigaIndonesiaBaru.com, Jumat-Tanggal 30 September Gaspar ingin memberikan perubahan lebih baik dalam kualitas permainan tim di kompetisi Liga 1 2022-2023 Ex-pelatih Daegu FC itu yang mulai 3 hari lalu melatih, mulai beradaptasi Kualitas individu pemain terus diamati agar memudahkannya dalam menentukan racikan terbaik Saya bisa melihat beberapa kelebihan dan kekurangan sebagian pemain Masih ada cukup waktu untuk mendalami secara keseluruhan, ucap Gaspar Juru taktik berlisensi pro UEFA ini dipinang Borneo FC semusim dengan opsi perpanjangan Dia dibebani tugas berat untuk kembali meningkatkan performa tim bersaing di papan atas Terima kasih telah menonton!